Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rosana Fitnadewi NIM 16.021.9.30.54 Dari kelas DP19 Exploration A Pada kesempatan kali ini saya akan Mempresentasikan Proposal kelompok saya Yang berjudul Zepateroid Desain tempat sepatu yang dilengkapi dengan Mesin pencuci dan pengering sepatu Jadi Zepateroid itu terinspirasi dari Bahasa Sepanyol Yang berarti Zepateru Rak sepatu Dan ID-nya itu berarti Indonesia Jadi rak sepatu buatan Indonesia Kalau digabung jadi Zepateroid Proposal yang kami buat ini Masuk ke dalam kategori startup Mata kuliah teknik presentasi Yang dibimbing oleh dosen Bapak Hanif Azhar Sarjana Teknologi Master of Science Untuk mempersingkat waktu Kita langsung aja ke latar belakang Saat ini manusia banyak mencari inovasi baru Yang dikembangkan untuk mempermudah kehidupan manusia Dengan bantuan teknologi Semua menjadi lebih mudah dan lebih cepat Teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang-barang Yang diperlukan untuk keberlangsungan Dan kenyamanan hidup manusia Mahasiswa memiliki begitu banyak kegiatan Baik dalam bidang akademik maupun non-akademik Seperti bimbingan belajar hingga organisasi Kegiatan yang padat seringkali membuat mahasiswa kewalahan Bahkan terkadang harus pulang larut malam Sehingga tidak sempat untuk mencuci sepatunya yang kotor Padahal sepatu kotor dapat menyebabkan beberapa kerugian Seperti penyakit mata ikan Bau kaki Kaki atlet Juga noda berkerak Oleh karena itu dengan bantuan teknologi Kami berinovasi membuat desain tempat sepatu Dilengkapi mesin pencuci dan pengering otomatis Agar bisa membantu memenuhi kebutuhan manusia Dalam membersihkan sepatunya Sekaligus menjaga kesehatan Tunjuan dari desain tempat sepatu yang dilengkapi dengan Mesin pencuci sepatu dan pengering otomatis Untuk mempermudah kehidupan Terutama bagi mahasiswa Dalam menjaga kebersihan sepatunya Sebagai satu di antara cara menjaga kebersihan dan kesehatan Kami memiliki ide dan inovasi Membuat desain ini Berawal dari Melihat kesibukan mahasiswa Sehingga tidak memiliki waktu untuk mencuci sepatu Membuat kami berinisiatif Mendesain tempat sepatu Yang di dalamnya bisa digunakan untuk mencuci sekaligus mengeringkan Setelah kering bisa langsung disusun Dan ditaruh di rak yang telah disediakan Jadi mahasiswa tidak perlu repot lagi mencuci sepatu mereka Kami mengambil tiga konsep desain Yang pertama Rak sepatu Yang kedua mencuci Dan yang ketiga mengeringkan Rak sepatu Rak sepatu berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan sepatu Yang telah kita cuci dan keringkan Yang kedua Mencuci Jadi rak sepatu itu sudah include dengan mesin pencuci sepatunya Dan yang ketiga mengeringkan Setelah dicuci bisa langsung dikeringkan dan ditaruh di rak sepatu Jadi akan terhindar dari jamur dan kuman Metode yang kami gunakan dalam pembuatan proposal kategori startup ini Yang pertama Brainstorming Yang kedua Research Yang ketiga Test and Review Dan yang keempat Marketing Teknis pelaksanaannya Yang pertama Membuat main map ide produk Yang kedua Membuat image board sebagai referensi produk Yang ketiga Menentukan target penggunaan produk Yang keempat Membuat mood board produk Yang kelima Membuat analisis produk kompetitor Yang keenam Membuat sketchup produk Yang ketujuh Membuat mock up Yang kedelapan Perancangan proses produksi dan K3 Atau keselamatan kerja Yang kesembilan Memotong biaya produksi Yang kesepuluh Membuat produk sampel Yang kesebelas Uji coba dan review produk Yang kedua belas Mulai produksi produk Yang ketiga belas Promosi produk Dan yang keempat belas Pemasaran produk Lanjutkan ke timeline kegiatan Nah disamping ini adalah timeline kegiatannya Yang pertama Design Packpack Pada bulan Maret Terus dilanjut pada bulan April Searching Material and Factories Dilanjut lagi Ke bulan April sampai May Sampling Review and Test Terus dilanjut lagi pada bulan May sampai Juni Yaitu Produksi Quality Control Dilanjut lagi ke yang kelima nih Marketing pada bulan Juli Nah seperti itu timeline kegiatannya Kita lanjut ke sketsa produk Ini adalah sketsa produk Zappa Teroid yang kami design Agar lebih jelas kami akan menzoom in Gambar A ini Adalah bagian full Dari produk Jadi produknya didesain seperti ini Nah ini bagian buka Untuk membuka Mesin cuci sepatu Nah ini bagian rak yang disiapkan untuk tempat sepatu Jadi ada dua tempat sepatunya Bagian sini Dan bagian bawah Di sini Jadi Ini pintunya Pintu raknya Digeser Ke kanan Dan ke kiri Ketika dibuka Jadi seperti ini Seperti gambar B Nah ini mesin cucinya Pintu Di sini Ini pintunya kan Nah pintunya ditarik Sehingga bisa membuka Mesin cuci Jadi ini otomatis gitu Dibuka langsung Bisa menahan Mesin cuci Agar bisa menghemat tempat Dan juga lebih praktis Ini bagian dalam Bagian dalam rak sepatu Ntar bisa disusun di sini Sepatu yang sudah kering Lanjut ke gambar C ini Yang ketiga C Nah gambar ini Gambar dari bagian atas Rak sepatunya Jadi rak sepatunya kan ada dua tuh Di atas Dan Di dalam Yang di atas ini Fleksibel Jadi bisa ditutup Nah bagian ini ya Bisa ditutup Seperti ini Jika tidak digunakan Bisa ditutup Seperti ini Jadi lebih hemat tempat Bisa dilipat Dan Balik lagi ke gambar B Di gambar B ini ada Tempat deterjen Deterjen sepatu Pengharum Bisa disimpan di sini Sketsa produk ini Kami rancang sedemikian rupa Sepraktis mungkin Demi kenyamanan pengguna Rancangan biaya Pertama Bahan membuat rak sepatu Mulai dari cat Hingga baut Total biayanya Rp491.000 Yang kedua Bahan membuat mesin Sepatu Bertotal Rp1.500.000 Yang ketiga Biaya tetap Seperti alat membuat produk Hingga listrik Bertotal Rp8.842.000 Dihitung per tiga tahun Dari tabel ini Dapat diketahui Bahan habis pakai Bertotal Rp1.991.000 Dan biaya tetap Bertotal Rp8.000.000 Per hari Rp2.947.000 Per tahun Dan Rp8.842.000 Per tiga tahun Jika per hari Produksi satu produk Maka Total biaya Berjumlah Rp1.999.000 Biaya per produk Diketahui Rp1.999.000 Jika keuntungan yang diinginkan 25% Maka Keuntungan yang diperoleh Adalah Rp4.999.750 Per produk Dari perhitungan ini Diketahui Harga jual produk Rp2.498.750 Per produk Saya lanjut ke Analisis SWOT Nah seperti pada gambar di samping Jadi analisis SWOT itu Terdiri dari Strange Yang berarti kekuatan Weakness Yang berarti kelemahan Opportunities Yang berarti peluang Dan Treat Yang berarti ancaman Jadi SWOT analisis dari produk ini Yang pertama Strange Produk memiliki fungsi Three in one Mencuci Mengeringkan Dan menyimpan Yang kedua Produk mudah dilakit Yang ketiga Produk mudah digunakan Dan yang keempat Hemat listrik Dan juga hemat air Lanjut ke W Witness Yaitu kelemahan Tidak bisa mencuci Lebih dari Dua pasang sepatu Produk berukuran cukup besar Berjualan hanya melalui marketplace Lanjut ke O Opportunities Padatnya aktivitas Membuat mahasiswa Tidak mempunyai waktu Untuk mencuci sepatu Dan produk komputitor Seginis Belum terlalu banyak Harga produk Mahal Dan yang terakhir Trade Ancaman Yang pertama Harga produk cukup mahal Dan yang kedua Biaya pengirimannya Cukup mahal Karena barangnya Juga lumayan besar Jadi biaya pengirimannya Juga Lumayan mahal Kami menggunakan Marketing strategi Sikpi Pi yang pertama Produk Produk yang kami buat Bernama Zapateroid Seperti yang Sudah saya jelaskan tadi Zapateroid Itu diambil dari Bahasa Spanyol Yang berarti Zapatero Berarti Raksepatu Sedangkan It-nya Diambil dari ID Yang berarti Indonesia Jadi Raksepatu Buatan Indonesia Kalau disambung Zapateroid Promotion Kami mengambil Langkah Promotion Dengan Promosi Menggunakan Sosial Media Seperti Instagram Facebook Youtube Dan lain sebagainya Yang ketiga People Produk ini Ditargetkan Untuk mahasiswa Menengah ke atas Karena Biasanya Mereka Mempunyai Koleksi Sepatu Dan tidak Mempunyai Waktu Untuk Mempersihkan Sepatu Mereka Yang keempat Harganya Harganya Yang relatif Lumayan Mahal Masalah Harga Sesuai Dengan Kualitas Yang diberikan Seperti Pada Anggaran Tadi Jadi Harga Per Produk Senilai Rp 2.498.750 Kami Menggunakan Marketplace Melalui E-commerce Shopee Tokopedia Dan Lazada Dan Yang terakhir Keenam Proses Menggunakan Standar Operasional Procedure Atau SOP Tak terasa Sudah Diakhir Presentasi Terima kasih Atas Perhatiannya Terima kasih Sudah Menonton Dikurangnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih